PLT Bupati Nganjuk melantik tujuh orang pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemkap Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu 18 Mei 2022. Untuk berita selengkapnya berikut kami hadirkan untuk Anda. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi melantik tujuh orang pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk pada Rabu 18 Mei 2022. Dari data yang dihimpun pengambilan sumpah JPT Pratama dilaksanakan di pendopo KRT Sosro Kusomo dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, Ketua Komisi I DPRD, Inspektur Daerah Nganjuk, dan Pejabat Eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Betul, banyak PN yang harus kita kerjakan bersama-sama. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Ini yang saya selalu harapkan. Pada kegiatan tersebut, Kang Marhen juga memberikan penghargaan kepada tujuh pelaksana tugas yang terpilih. Kang Marhen berpesan kepada Kepala OPD yang baru dilantik harus memberikan fondasi yang bagus di birokrasi serta proaktif kepada pelayanan masyarakat. Selain itu, Kang Marhen juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kepala OPD atau PLT yang sudah membantu dalam kekosongan jabatan sebelumnya. Sementara itu, Gatot Subianto, salah satu pejabat yang dilantik menjadi Kepala Dukcapil berharap, agar internal maupun eksternal Dinas Dukcapil dapat membantu mewujudkan Nganjuknya Wiji. Sehingga dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil benar-benar dapat dilakukan dengan gratis, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.